Burung Puyuh Satu Pasang Penghuni Baru Apiari Oke teman-teman semuanya Sesuai requestan disini saya mau masukkan burung puyuh ke dalam apiari Nah ini sudah di karantina kurang lebih sekitar 1 mingguan Burung puyuh ini hasil tangkapan di malam hari Karena mikat siang-siang saya gak pernah dapet Karena banyak banget yang request suruh masukkan burung puyuh satu pasang ke dalam apiari Akhirnya saya masukkan teman-teman Semoga aja burung puyuh dalam apiari itu bisa berkembang biak ya teman-teman Soalnya pas banget nih ini satu pasang Dan alhamdulillah semenjak karantina selama satu minggu Burung puyuhnya gak terlalu agresif Nah disana juga ada teman-teman Burung kecil tuh lagi pada ngejemur Disini saya mau kasih makanan burung tekukur teman-teman Saya ngasihnya dengan cara ditebar seperti ini Takutnya kalau disimpan di atas dia gak tau Nah dengan cara seperti ini kemungkinan besar burung puyuhnya bakalan makan Semoga aja burung puyuh dan burung kecil lainnya di dalam apiari pada sehat semua ya teman-teman Burung ciblek calon penghuni baru apiari Tapi gak sengaja bakal makan pur Disini saya kasih pur merek leopat Kalau udah sekitar 10 harian nanti saya bakal masukkan ke dalam apiari teman-teman Saya akan jinakan terlebih dahulu Nah disana burung ciblek anaknya lagi pada berjemur tuh Disini ada jantan 1 dan betina 2 Semoga aja nanti di dalam apiari bisa berkembang biak Biar burungnya tidak stres dan tidak terlalu agresif Kita kerodong sepotong gak usah banyak-banyak sepotong aja Next video saya akan update perkembangannya Terima kasih Ini dia yang ditunggu-tunggu Oke teman-teman semuanya Jadi hari ini saya mau masukkan burung ciblek 1 pasang ke dalam apiari Banyak banget yang request suruh masukkan burung ciblek 1 pasang ke dalam apiari Alhamdulillah saya dapet 1 pasang teman-teman Nah ini sebelumnya udah saya karantina selama 10 hari Udah sedikit cinak dan udah makan pur juga Nah sekarang saatnya kita masukkan ke dalam apiari teman-teman Semoga aja di dalam apiari ini bisa berkembang biak Nah di rumah masih ada 3 ekor lagi teman-teman hasil mikat Yang 2 masih anakan Yang 1 induknya Menurut teman-teman gimana masukkan di dalam apiari apa jangan Yuk ah tanpa berlama-lama kita langsung aja rilis teman-teman Nah disana langsungku ke tempat makannya Semoga aja burung cibleknya betah disini dan gemuk Setiap hari saya akan pantau terus keadaannya Semoga aja burung-burung di dalam apiari ini pada sehat Kalau ditambah burung ciblek kayaknya makin berisik nih apiari Makin enak nih sambil minum kopi Rekomen burung kecil apa lagi yang harus dimasukkan ke dalam apiari Komentar di bawah ya teman-teman Terima kasih Ngasih makan burung di dalam apiari Oke teman-teman semuanya Jadi hari ini saya mau ngasih makan burung di dalam apiari Nah disini saya udah siapkan pisang gepok Karena burung pemakan buah itu suka banget teman-teman Dengan pisang gepok Apalagi kan bagus buat pencernaannya Nggak mencret Nggak cuma buah pisang aja teman-teman Disini juga saya kasih ulat hongkong Nektar racikan sendiri dan pur Seminggu dua kali atau tiga kali Saya selalu kasih buah pepaya dan air gula Alhamdulillah teman-teman Saya udah cek beberapa burung Disini burungnya pada gemuk semua Rutinitas ngasih makan ulat hongkong Pisang sama nektar Satu hari itu dua kali teman-teman Di pagi hari dan sore hari Nggak cuma burung di dalam apiari aja teman-teman Nah disini juga saya sekalian ngeloloh Anak burung umplit kaji Nah disini ada lima ekor teman-teman Anak umplit kajinya Rencananya mau latih priplai Semoga aja jadi ya teman-teman Nah ini anak burung umplit kaji itu Baru sekitar tiga harian saya urus Dan Alhamdulillah Dilihat dari kotorannya Pada sehat semua teman-teman Dan pada lahap Ciblek semi penghuni baru apiari Oke teman-teman Jadi hari ini saya mau rilis Burung ciblek semi ke dalam apiari Karena banyak banget yang request Disuruh masukin burung ciblek semi Kedalam apiari Tapi ini cuma betinanya aja Kemarin yang jantannya itu Nggak dapet Sebenernya di dalam apiari juga Udah ada satu pasang teman-teman Semoga aja yang betina ini Bisa ikut gabung Sama yang satu pasang itu ya Tanpa berlama-lama Mari kita rilis teman-teman Nah sebelumnya Udah saya karantina Selama 10 hari Udah makan pur juga Semoga aja betah dan sehat Di sebelah sana Ada burung puyuh tuh teman-teman Alhamdulillah udah sekitar Dua mingguan burung puyuhnya pada sehat Dan udah agak sedikit jinak Nggak terlalu agresif Di atas sana Ada burung kecil tuh Lagi pada main Ada juga burung sogon jantan Ngejar-ngejar betinanya Sesuai janji saya Disini saya sudah masukkan Burung ciblek semi Rekomen masukin burung kecil Apa lagi Oke teman-teman semuanya Sesuai requestan Disini saya mau bersihkan apiari Sekalian motongin ranting Pohon-pohon kecil Biar tidak sempit Lihatnya dan enak Dipakai tangkringan Sama burung-burung kecil Soalnya pohon-pohonnya Udah mulai rimbun teman-teman Jadi mau saya sekalian Bersihkan Semoga aja burung dalam apiari Tidak keganggu Mari kita bersihkan Nah bersihkan rumput-rumputnya Cukup segini aja teman-teman Kasian burung kecilnya Pada keganggu Segini juga Udah lumayan enak Dilihatnya teman-teman Jadi nggak terlalu rimbun Terima kasih telah menonton Bolang si bolang Si bocah petualang Kuat kakinya Seperti kaki kijang Hab-hab-hab-hab-hab-hab-hab-hab Lompat maju menerja Semoga disemak Hilalat Hujan dan panas Bukanlah halangan Nah seperti ini penampakannya teman-teman Setelah dibersihkan Nanti bawahnya juga Akan saya bersihkan Biar lebih enak Kita lihatnya Kalau bersih Dan burung-burung dalam api hari juga Pada nyaman Sekarang burung-burung kecil juga Mau pada nangkring Udah lebih enak kan Ini dia yang ditunggu-tunggu Oke teman-teman semuanya Sesuai requestan Disini saya mau masukkan Burung sirtu Atau burung cipau Kedalam api hari Karena paling banyak banget nih Orang komentar di setiap video Suruh masukin burung sirtu Alhamdulillah Minggu kemarin Saya mikat Dapet Sebelum kita masukkan Di dalam api hari Kita gandengkan Terlebih dahulu teman-teman Kurang lebih sekitar Satu jam Atau dua jam Nah alhamdulillah Burung sirtunya Udah makan pur Teman-teman Udah di karantina Kurang lebih satu minggu Sudah sempet bunyi juga Wih mantep banget teman-teman Semoga aja Di dalam api hari ini Rasa stresnya hilang ya teman-teman Dan bisa gacor kembali Kayak di alam Setiap hari Saya akan pantau terus teman-teman Yuk ah Kita langsung rilis Semoga betah burung cipau Nah disini Langsung disambut tuh Sama burung kolibri kelapa Mungkin sangkaan kolibri kelapa Itu sejenis Padahal kan beda Cuman warna Dan badannya aja Yang hampir sama Nah rekomen lagi dong teman-teman Request burung apa lagi nih Yang burung kecil Buat teman-teman semuanya Yang request belum kesampean Sabar ya Karena masih antri Kondisi burung umprit kaji Selama satu minggu Gak kerasa banget teman-teman Umprit kaji kita Yang saya urus Udah seminggu Sebentar lagi Bisa nangkring Enak dong Kalau udah bisa nangkring Tinggal kita latih Disini Saya sekalian loloh Caranya lolohnya itu Seperti ini Kalau versi saya Saya gak pernah gunain pipet Teman-teman Kalau pakai pipet Berasnya itu Harus bener-bener lembut Kalau gak lembut Nanti sumbat Makanya Saya cuma gunakan lidi Tapi lidinya Jangan yang tajem teman-teman Harus dihalusin dulu Alhamdulillah Umprit kajinya Pada sehat Teman-teman Bisa lihat dari kotorannya Kalau kotorannya itu keras Berarti burung umpritnya sehat Kalau kotorannya mencret Itu gak sehat teman-teman Bisa ganti pakannya Dengan beras Pakan yang saya gunakan Beras putih Dihaluskan Dicampur dengan Bubur sun sedikit Sebelum dihaluskan berasnya Kita rendam terlebih dahulu Teman-teman Pakai air panas Kurang lebih 2 jam Atau 3 jam Satu hari malah lebih bagus Setelah itu Baru deh kita lembutkan Sampai jumpa